Kalimat efektif Apa itu kalimat efektif? Dalam bahasa Indonesia, kalimat efektif merupakan kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan tepat. Kalimat efektif dapat membantu komunikasi agar tidak menghadapi keraguan, salah komunikasi, salah informasi, atau salah pengertian. Syarat kalimat efektif merupakan keutuhan atau kesesuaian struktur dan makna kalimat. Kalimat bisa tidak efektif karena kesalahan struktur garamantikal atau makna. Kesejaran atau kesamaan bentuk kata berurutan yang digunakan. Kefokusan Kalimat efektif wajib memusatkan pesan terpenting. Kehematan Kalimat harus menghindarkan unsur yang tidak mendukung makna. Kecermatan Sebaiknya penggunaan kata dan kalimat tidak menimbulkan makna ganda. Dan kelogisan Ide kalimat dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan baku. Contoh-contoh kalimat kurang efektif dan ragam efektifnya. Keutuhan Pada pagi ini banyak daun berembun. Dapat diganti menjadi Pagi ini banyak daun berembun. Contoh lain untuk keutuhan Padi makan tikus Dapat diganti menjadi Tikus makan padi. Kesejajaran Saya baca dokumen, merevisi, dan kirim ke atasan saya. Dapat diganti menjadi Saya membaca dokumen, merevisi, dan mengirimkannya ke atasan saya. Kefokusan Setiap hari Sabtu, siswa SMP latihan akting. Dapat diganti menjadi Siswa SMP melatih akting setiap hari Sabtu. Kehematan Baik siswa lama atau siswa baru dikenakan kewajiban upacara yang sama. Dapat digantikan menjadi Semua siswa diwajibkan upacara. Kecermatan Ibu wali kota baru datang untuk belusukan. Dapat diganti menjadi Ibu wali kota baru sudah datang untuk belusukan. Atau Ibu wali kota telah datang untuk belusukan. Demikian akhir video kalimat efektif ini. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.